Pemirsa Jatantras, Satreskrim Polresta Pontianakota mengamankan tiga pelaku pencurian dari tiga laporan polisi berbeda. Ketiga tersangka terpaksa dilumpuhkan lantaran mencoba kabur saat diamankan. Tiga tersangka pelaku pencurian yang berhasil diamankan tim Jatantras Satreskrim Polresta Pontianakota, yakni RC, dengan kasus pencurian barembuk di spare part mobil kecelakaan leluh lintas di Jalan Johan Idrus depan mes poluan Polresta Pontianak. Tersangka RS yang merupakan residivis dengan kasus curat modus congkel jok, serta tersangka UR kasus bobol rumah dengan cara mencungkil jendela. Para tersangka yang diamankan di lokasi berbeda ini terpaksa harus mendapat perawatan medis di rumah sakit Anton Sujarwo Bidokes Oda Kalbar, akibat dilumpuhkan polisi karena mencoba kabur saat diamankan. Masing-masing tersangka ini diketahui melakukan aksinya seorang diri. Ketiga tersangka ini terancam dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Pontianak UU Junior Ainews melaporkan.